Upaya antisipasi dini tindak kriminalitas di kalangan pelajar terus dilakukan pihak kepolisian Resort Kota Cirebon. Sosialisasi ini berlangsung di SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Di hadapan ratusan siswa Kapolres Cirebon, AKBP Indra Jafar memaparkan tentang bahaya obat-obatan terlarang yang menjadi awal pemicu tindak kriminalitas seperti aksi sadis pembegalan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya. Siswa juga diberi pengarahan agar tidak sekali melakukan aksi premanisme dan membawa senjata tajam. Merebaknya kasus kriminalitas yang terjadi di usia produktif, termasuk kalangan pelajar ini, membuat pihak sekolah memperketat pengawasan pada siswa. Selain itu, orang tua dihimbau untuk selalu mengawasi perkembangan anaknya. Terima kasih, saya pastilah selatuh pembina sekolah ini akan apresiasi. Terima kasih, saya sudah membantu dalam pembinaan, pembinaan, terutama dalam pengawasan pembinaan. Yang semakin di sini, pengawasan dan pembinaan itu semakin intensif. Sasaran sosialisasi ini ditujukan pada siswa-siswi sekolah menengah atas dan sederajat. Para pelajar atau remaja dinilai rawan dan rentan terpengaruh oleh lingkungan. Pembinaan ini akan rutin digelar secara menyeluruh di kota Cerbon dari jenjang SMP hingga SMA. Bagi kalangan pelajar yang mencoba-coba melakukan tindak kriminalitas, kepolisian akan ditindak tegas melalui proses hukum yang berlaku. Makmur Hamdallah, RCTV Cerban